Intro Baik, selamat malam reka-reka media Pada malam hari ini Saya beserta tim penyidik Didampingi dari Difumas Akan menyampaikan Beberapa hal Yang pertama bahwa Tadi sore Tim penyidik yang dipimpin Langsung oleh Bapak Kabar Eskrim Kita telah melaksanakan gelar perkara Terkait Dua laporan polisi Yaitu laporan polisi yang pertama LP 368A 7 Romawi 2022 SPKT Pores Metro Jakarta Selatan Tanggal 8 Juli 2022 Tentang dugaan tindak pidana Percobaan pembunuhan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP Junto Pasal 53 KUHP Dimana terkait laporan ini Tempatnya Di Jakarta Pada hari Jumat Tanggal 8 Juli 2022 Sekira pukul 17.00 Bertempat di Komplek Durian 3 Nomor 46 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Pelapornya adalah Briptu Martin Gabe Atau anggota Pores Metro Jakarta Selatan Korbannya adalah Barada Richard Atau Barada RE Terlapor Brigadir Joshua Kemudian laporan polisi yang kedua Yaitu LPB 1630 7 Romawi 2022 SPKT Pores Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya Tanggal 9 Juli 2022 Tentang kejahatan terhadap kesopanan Dan atau perbuatan memaksa seseorang Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Dan atau kekerasan seksual Sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP Dan atau pasal 335 KUHP Dan atau pasal 4 Junto Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang tindak bidana kekerasan seksual Dimana waktu kejadian diduga pada hari Jumat Tanggal 8 Juli Sekitar pukul 17.00 WIB Bertempat sama Komplek Polri Durian 3 Kecamatan Pancoran Jaksel Dengan pelapor Putri Candrawati Korbannya juga sama Terlapornya adalah Nogriansa Joshua Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore Kedua perkara ini Kita hentikan penyidikannya Karena tidak ditemukan peristiwa pidana Bukan merupakan peristiwa pidana Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa Saat ini juga Baris Krim menangani LP atau laporan polisi Terkait dugaan Pembunuhan berencana Dengan korban Almarhum Brigadir Joshua Oleh karena itu Berdasarkan hasil gelar tadi Saya sampaikan Perkara ini Dihentikan penanganannya Demikian yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan malam hari ini Ada pertanyaan? Ya ada dua LP Sebagaimana tadi saya sampaikan Ada dua laporan polisi Yang sebelumnya dilaporkan Di Pores Jakarta Selatan Yaitu LP model A Terkait percobaan pembunuhan Dan yang kedua adalah LP B Terkait dugaan pelecehan Itu tidak ada Oleh karena itu Dihentikan penyidikannya Tidak jelas Dengan terungkapnya LP Yang ditangani oleh Bareskrim Dengan korban Joshua Ini dengan sendirinya menjawab Ya menjawab fakta Bahwa LP model Yang dua LP tadi itu Tidak ada Ada lagi? Satu-satu Itu tidak ada Pokoknya prinsip LP nya sudah dihentikan Apakah sebelumnya Sebelumnya Polda sudah Mengingatkan Status ini Masuk ke penyidikan Pak itu Catatannya gimana Dengan apa yang sudah dilaporkan Bareskrim Satu Kedua Apakah ada Konsertensi hukum Bagi pelakor Yang melakukan Ini Sehingga Dalam pendidikan Tidak ditemukan Ada Baik rekan-rekan Saya jelaskan Bahwa Kita tahu bersama Bahwa dua perkara ini Sebelumnya statusnya Sudah naik sini Kemudian Berjalan waktu Kasus yang dilaporkan Dengan korban Brigadir Jansua Terkait pembunuhan berencana Ternyata ini menjawab Dua LP tersebut Kita anggap Bahwa dua laporan polisi ini Menjadi satu bagian Masuk dalam kategori Obstruction of justice Ini bagian daripada Upaya untuk menghalang-halangi Pengungkapan daripada Kasus 340 Semua penyidik Yang bertanggung jawab Terhadap laporan polisi ini Sebelumnya Sedang dilakukan Pemeriksaan khusus Oleh Kirsus Sama Ini kan sudah terjawab Di LP Yang 340 Ya 340 Kalau kita pun mengatakan Ada motif Terkait dengan kasus ini Kan terjadinya di Magelang Bukan di 2 dan 3 Oke Cukup ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih